Kita berikan ke ternak ya Insyaallah Sangat lahap Sangat lahap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bersama saya Nelion Pasar Ibu Mari berkarya, semoga sukses Oke baiklah Kali ini kita akan berbagi Pengalaman tentang Cara Fermentasi ampas tahu Selama ini yang sudah kita buat Silasai ampas tahu Kali ini kita akan membuat Fermentasi ampas tahu Ada beberapa perbedaan Diharapkan Ini bisa Kadang yang disilasih itu Ada kadang-kadang Kambing yang kurang Mau memakan Jadi kalau dipermentasi Kita harapkan Pola makannya Lebih baik Jadi Itulah yang sebenarnya Yang kita harapkan sekali Selain dari Protein kasarnya Juga bisa meningkat Oke Tak berpanjang lebar Mari kita mulai Nah yang pertama kita lakukan Menghidupkan SOC nya dahulu ya Mungkin di konten-konten Sebelum ini Kita sudah Membuat cara menghidupkan SOC Tapi Tak salah juga Kita buat Cara menghidupkan Kembali ya Untuk per 100 kg Ini kami pakai Prebiotik SOC Karena memang inilah Yang kami anggap Yang terbaik Untuk per 100 kg 10 tutup 1 2 3 4 9 10 Di dalam Kandungan Prebiotik ini Sebenarnya Mikroba Yang ditidurkan Jadi Bila kita Mau memakainya Harus dibangunkan Agar dia Kembali Bekerja Nah Jadi 10 tutup Kita perlukan 3 sendok Gula putih Untuk membangunkan Boleh pakai Gula merah Ya Atau gula batu Boleh Ditambahkan air Secukupnya Kira-kira 1 gelas Baru kita Aduk Setelah kita Aduk Kita tinggalkan Sekira-kira 15 Menit Ya Biasa 15 Menit Agar Mikroba Yang terkandung Di dalam Prebiotik ini Bangun Setelah bangun Nanti Baru Dikerjakan kembali Oke Selama proses Menunggu Prebiotik ini Berfungsi Kita Kerjakan yang lain Agar Mempersingkat Waktu Oke Tempas tahu Ini Ada 2 goni Sekitar 100 kg Biasa 1 goni 50 kg Jadi ini 2 goni 100 kg Ini kita Tabur merata Kira-kira Ketebalan 2 cm Atau Ya Terserah Ya Ini kadang ada Banyak sekali Yang bertanya Ini bang Dijemur dulu Atau gimana Ini tanpa Dijemur ya Begitu Ampas tahu Datang Dari Pabrik Ampas tahu Pabrik tahu Ini langsung Kita proses Untuk proses Fermentasi Tanpa Harus Dijemur Karena Kita Membuatnya Di atas tenda Tapi Seolah-olah Dijemur Sebenarnya Bukan dijemur Hanya Pengolahan Di atas tenda Itu saja Setelah 15 menit Kita Uji SOC ini Masih aktif Atau tidak Dengan cara Yang seperti biasa Kita lakukan Di video-video Sebelum ini Tetap Diuji ya Ini untuk Menguji Bahwa SOC masih aktif Ini Harus Betul-betul Kita rasakan Ada Sebangsa Menggelitik Atau gerakan-gerakan Di dalam SOC ini Oke ya Baru selanjutnya Kita sediakan Di dalam Per 100 kg Molase Mungkin Semua sudah Mengenal Molase Atau Molase Buat sendiri Boleh Per 100 kg Molase 1 kg Baru Baru Kita Campurkan SOC Ke dalam Molase Kita Adu Sampai Rata Kemudian Sediakan Dedak Untuk Per 100 kg 3 kg Dedak 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 Atau Bekatul Boleh Bekatul Halus Boleh Bekatul Kasar Kemudian Masukkan Molase Yang dicampur Dengan SOC Tadi Ke Dalam Dedak Baru Kita Aduk Secara Merata Aduk Merata Ya Ya karena setiap fermentasi sangat membutuhkan molase dan dedak itu persyaratan yang harus diketahui ya itu sangat penting kalau fermentasi pakan ini wajib pakai dedak dan molase setelah itu kita taburkan ke atas sampas tahu yang sudah kita ratakan tadi secara merata setelah itu sediakan garam per 100 kg garam butuhnya 1 kg atau 1 bungkus nah kita taburi secara merata setelah itu baru kita aduk ya kita aduk rata fermentasi ini dikategorikan fermentasi kering makanya tidak kita tambahkan air kalau nanti ditambahkan lagi dengan air nanti yang di bawah akan busuk atau gagal itu biasanya karena cipat air akan ke bawah jadi dia nanti yang paling bawah akan basah akhirnya gagal setelah selesai kita aduk kita masukkan ke dalam wadah masukkan ke dalam wadah tong ya kita akan ratakan jangan ditekan ya yang perlu ya kita kira ini sudah cukup padat dengan sendirinya baru ditutup seperti biasa pakai goni atau plastik kita beri timpahannya ini biasanya kami dedak tapi kali ini bukan dedak yang penting dia ini untuk mengatasi di ruang hampa jangan sampai ada lagi nanti menimbulkan air ini permasalahannya selalu ini sangat penting dilakukan untuk supaya nanti jangan gagal ya tutup plastik kita tutup rapi jangan terkena sinar matahari langsung usahakan di tempat sejuk dan kemudian biarkan selama 2 hari atau 48 jam baru kita bisa memakainya kontrol kehangatannya atau kepanasannya agar jangan nanti mikrobanya mati karena kepanasan di atas 40 derajat mikroba akan mati oke setelah 2 hari atau 48 jam sudah bisa kita gunakan kita buka kita buka ya ini ampas tahu yang sudah kita fermentasi keadaannya hangat ya wangi wangi asam inilah dia langsung kita gunakan kita berikan ke ternak ya insyaallah sangat lahap sangat lahap ampas tahu ini diharapkan untuk ternak-ternak yang belum mau belum pernah memakan ampas tahu dengan adanya sistem fermentasi ini kita mengharapkan lebih lahap dia memakannya karena ini menjadi lebih wangi setelah kita ambil seperlunya tutup kembali seperti semula agar jangan masuk bakteri-bakteri yang dibawa oleh lalat ya nanti kalau sempat ditiduri lalat dia akan menimbulkan berulat ya timbul penyakit segeralah tutup banyak sebenarnya pertanyaan tentang bagaimana matangnya fermentasi dia ada beberapa ciri khas termasuk baunya seperti bau tape kehangatannya warna warna berubah bahan semakin lembut itu ada beberapa kriteria ciri khas matang tapi bukan berarti ciri itu harus kita dapatkan di dalam satu fermentasi itu harus kita dapatkan semua salah satu kunci keberhasilan fermentasi yang penting tidak bau busuk itu saja sebenarnya karena tujuan utama kita adalah untuk pengawetan karena itu yang pasti yang jelas nampak di pandangan mata kasar kalau misalnya seperti proteinnya naik itu harus dengan penelitian yang detail atau kita lab yang pasti itu saja keberhasilan fermentasi tidak harus semua ciri yang kita sebutkan tadi kita dapatkan jadi yang penting tidak bau busuk itu saja diingat ya oke baiklah begitulah cara membuat fermentasi ampas tahu untuk pemakaian ampas tahu tidak ada ukuran tertentu misal kadang banyak pertanyaan bang ini untuk perekor berapa berapa itu kita karena semua yang bisa terukur secara teori adalah pakan kering jadi kalau ampas tahu ini yang kita fermentasi sekarang ini belum termasuk pakan kering oke baiklah kami mengharapkan konten ini bisa membantu untuk mengatasi pengawetan ampas tahu yang digunakan sebagai pakan ternak jadi jika ada pertanyaan silakan dicantumkan di area komentar nantikan kami di konten konten berikutnya semoga bermanfaat selamat berkarya semoga sukses amin terima Terima kasih telah menonton!